Ya stigma negatif ini kan stigma yang harus menjadi ya boleh dibilang beban para orang tua dari anak-anak penyandang disabilitas ganda ini ya. Apa yang menjadi apa tantangan bagi orang tua untuk menjaga anak istimewa seperti ini? Yang jelas kalau anak serbal palsi itu terapi pasti Pak harus seminggu minimal dua kali. Oke itu kemana? Ada di rumah sakit, rumah sakit itu ada terapi. Itu membutuhkan biaya atau tidak? Sekarang sudah tercover sama BPJS tapi kalau anak sudah semakin besar, bopongnya semakin berat, butuh kendaraan, mobil. Jadi proses dari rumah ke rumah sakit ini jadi persoalan. Antrian di rumah sakit yang lama jadi persoalan, kendaraan juga jadi persoalan Bapak. Itu karena antri itu, apalagi yang BPJS Pak, pagi mereka harus ke puskesmas untuk kerujukan, pulang ambil anak, ke rumah sakit, dengan mobil ke sana, antri bisa sampai sore Pak untuk terapi 15 sampai 20 menit saja. Baik, ini kemarin teman-teman yang minta kalau bisa ada perlakuan khusus bagi mereka. Karena mereka kalau antri sebagaimana orang biasa, itu akan mengalami kesulitan ya. Baik, terus apa lagi? Jadi kemarin saya juga sudah diskusi dengan Pak Danrem, Pak Andi Kusuma, Kolonel Andi Kusuma, untuk bisa fast track tadi Pak. Ya, melalui jalur khusus ya? Jalur khusus tidak perlu antri, kayak gitu. Nah, kursi roda ini dapat dari mana ya? Dari Ohana itu Pak. Oke, komunitas Ohana di Jogja ya? Di Jogja. Baik, saya dengar ada persoalan juga ketika memasukkan, itu dari luar negeri bantuan ya? Dari Amerika Bapak. Tapi waktu sampai di sini, itu kena pajak juga ya? Ya, jadi dulu di tahun 2018-2019, itu kita masih enggak bermasalah itu. Karena tidak dikenakan pajak. Tapi mulai tahun 2022 kemarin Pak, itu keputusan mungkin dari pemerintah, barang itu dikenakan pajak. Sehingga dari pihak Ohana pun bingung untuk membayar pajak yang semakin besar. Karena akhirnya, akhirnya kita juga suruh ikut urunan. Urunan. Iuran itu, satu kursi roda kami dimintai 500, Bapak. Untuk membantu pajak. Kalau 10, udah 5 juta. Kemarin terakhir, 22, 10 juta. 11 juta, Bapak. 11 juta. Ya ini bukan uang kecil buat relawan-relawan yang kerja pun enggak digaji, komunitas yang masih mengandalkan patungan. Ini masih ada patungan dari teman-teman di Hongkong? Kalau di Hongkong itu untuk berbagi tahun 2, Bapak. Kalau untuk disabilitas, kobas siper tidak ada. Harus cari. Nah itu dari mana dana-nya? Jadi begini Pak, untuk dana dari Hongkong, memang saya fokuskan untuk bagi sembako Pak. Bagi sembako. Oh, sembako programnya. Terus untuk... Masih itu ya? Masih. Padahal Mbak Sudarti udah enggak kerja di Hongkong lagi? Enggak. Sudah pulang kampung? Pulang kampung. Nah sekarang pekerjaan Mas Budi sama Mbak Sudarti apa? Saya buka usaha angkringan Soto Mendoan di Desa Karang Dadap, Beberanggulon, RT3 RW1. Oke, jadi Mas Budi full time untuk jadi relawan atau punya pekerjaan lain? Saya sambil dagang madu, Pak. Dagang madu. Dagang madu. Jadi selain soal kursi roda kesulitan untuk mendapatkannya, juga saya waktu ngobrol-ngobrol kan ada kebutuhan pampers yang banyak sekali. Betul sekali. Dan itu perlu biaya yang besar ya. Jadi kenapa kebutuhan pampers ini bisa diceritakan? Kenapa sebanyak itu? Karena pampers dipakai setiap hari. Karena mereka kan dependen, Bapak. Tidak mandiri, ya. Jadi pada saat buang air kecil atau buang air besar mereka harus pakai pampers, Pak. Padahal setiap hari. Apalagi kalau yang perempuan, kalau sudah datang bulan, lebih plus lagi. Jadi kebutuhannya lebih banyak. Jadi kebutuhan pampers ini juga problem ya, dibiaya ya. Nah, boleh tahu nggak, apa pekerjaan orang tua atau penghasilan mereka seperti apa yang selama ini dibantu oleh teman-teman relawan ini? Rata-rata orang tuanya bekerja apa? Banyak yang bangunan, yang jelas menengah kebawah, Pak. Ya, ada yang single parent jualan goreng-goreng, jualan es, kayak gitu. Nah, saya kan ketemu juga sama orang tua yang single parent. Kemudian ada cerita bahwa ada beberapa yang ditinggalkan suami karena suami nggak siap menghadapi tekanan punya anak istimewa seperti ini. Kasusnya seperti apa itu? Ya itu. Jadi setelah terlahir melihat anaknya dalam kondisi seperti itu, nggak mau tanggung jawab, nggak mau ikut berjuang. Yang jelas mungkin ya ini, the power of mak-mak ya, Pak. Jadi ternyata kalau untuk urusan anak, laki-laki jauh, Pak. Saya laki-laki saya merasa kayak gitu. Saya setuju itu. Perempuan lebih hebat, ibu lebih hebat ya, kasih sayang ibu dasyat ya. Orang tua juga sudah mulai tahu bahwa ini bukan kutukan, ini bukan kesalahan mereka. Sehingga mereka sudah mulai terbuka dan mau bergabung di komunitas ini ya. Ya, kami bikinkan wadah tersendiri, Pak, memang. Nama wadahnya apa? Pak Guyupan, Peduli Penyandang Disabila Sekanda Bayu Mas. Pak Guyupan, Peduli Penyandang Disabilitas. Ganda. Ganda, oke. BPDG. Baik. Ini relawannya ada berapa banyak sekarang ini ya? Sekarang banyak, tinggal 20-an, Pak. 20-an. 20-an. Oke, terima kasih. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton dari awal, jangan khawatir karena Anda bisa menyaksikan episode ini dari permulaan di tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan ada juga cuplikannya di channel Youtube Kick and Show. Bagi Anda yang tergerak hatinya untuk membantu, Anda bisa mendukung gerakan Mas Budi dan Mbak Sudarti ini melalui benihbaik.com. Anda klik benihbaik.com, Anda cari kempen atau penggalangan dana untuk mendukung apa yang dilakukan Mas Budi dan Mbak Sudarti bersama teman-teman untuk anak-anak penyandang disabilitas yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Semoga episode ini memberikan manfaat, memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang